kita dapat berkumpul di majelis ilmu ini salawat serta salam terlupa kita hantikan kepada lingkungan kita Nabi Besar Muhammad Alhamdulillah Pak Ustadz bersama Ustadz dalam kajian hari ini agenda acara Tahir Rumah Ramadhan ini topik yang akan dibawakan oleh Pak Ustadz yaitu temanya dengan peningkatan ibadat dan produksi kita selama bulan Ramadhan sebelum dimulai kajiannya mari kita dengarkan bersama-sama pembacaan ayat Yusuf Quran Al-Baqarah ayat 143 dan 184 yang akan dibawakan Pak Ustadz waktu dan tempat dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bapak Agusulis atas pembacaan yang suci kurangnya tidak berlama-lama lagi kita akan sama-sama menyimak kegiatan yang akan dibawakan oleh Ustaz Kolonel Kepusus Dr. Haji Muhammad Kemal Shah, MAG kepada Pak Ustaz, waktu yang tepat kusus jelaskan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Surah hari ini, suruh yang berbahagia. Karena tidak setiap orang bisa berkumpul bersama, bermuajah, kita berbicara tentang kajian. Jadi kalau sudah saya diundang untuk kajian, saya harus buah kitab. Ya, kitab yang bisa diketanggungjawabkan. Saya membawa kitab, kitab yang saya buah, ini adalah kitab Nasol Yolibat. Di dalam kitab Nasol Yolibat ini adalah bagaimana kedalaman ulama Yolab al-Qa'lis, untuk Imam Nawawi Al-Bantani, beliau ulama besar dunia, namun beliau adalah keturunan dari Indonesia ini. Beliau ulama Makkah, beliau ulama Maginah, bayangkan saja, ya, yang kitab-kitabnya ini bukan disusun oleh ininya. Tapi bersusun dia, bagaimana kita yang Allah merahmatinya, makanya sesuatu yang ada di dalam, itu benar-benar hebat kualitasnya. Beliau menyusun, pasti berkuasa. Beliau menyusun, bahwa sholat mutlaknya bukan sekedar satu dua terang, tapi ribuan kali dibuat terang. Dia menyusun ini, bukan hanya sekedar satu ayat, dia hafal Al-Qur'an, biar ribuan hadis hafal di makamnya, sehingga akhlak berlakunya, ucapan, selanjutnya setiap lakukan, sesuai dengan bahasa Al-Qur'an, hadis terbesar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama sekali tentunya kita bersyukur kehadiran Allah S.W.T. karena majlis ini termasuk di dalam kata-kata hadis nabi, Man fariha binu muli ramadhan, haram Allah bin tegara'u alamir. Man fariha, man barang siapa, pariha, gitu. Bergembira, semak, suka cita, ceria, gitu. Bidu muli dengan datangnya atau masuknya Ramadhan, bulan suci Ramadhan, haram Allah, mengharamkan, jadi itu langsung perintah, mengharamkan siapa Allah, gitu. Jasad Dawud, terhadap jasad orang yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadhan, alami hiraf, alami merata. Jadi kalau saya melihat Bapak Ibu, ada remaja putar, remaja putar, remaja putar. Lihat wajahnya, wajah 17-18. Berapa ada yang? 25 belum ada ya? 20. Udah berkeluar nggak? Enggak kelihatan, jadi lupa kesusahan, lupa pertolitan, jadi usia lanjut pun nggak terlihat, muda aja terlihat. Biar tidak salah, saya panggil rekan-rekan akhwat Ramadhan Putri atau ibu-ibu. Begitu bilang ibu-ibu, kadang-kadang bilang ibu-ibu, kita belum tahu itu. Maksud saya, saya bertanya seperti ini, kalau ada jawaban masih sendiri, alhamdulillah saya punya adik-abik-abik yang masih sendiri juga. Sama dengan laki-laki juga. Saya punya buka parah, dia itu, maaf itu, 30 jus ada Quran, dia hafal jus 30. Tuh, hafal jus 30 itu sebuah kebanggaan, seorang suami punya istri, hafal jus 30. Kalau ke-30 jus, jus 30. Bahagia. Kenapa? Minimal anaknya ke-30 jus. Bahagia. Baik, bersyukur rasanya kita berkumpul bersama, dan di wajah ta'alim-ta'alim ini, apalagi kita menyambut bulan Rawabar, yang insya Allah, yang pasti Pak 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 Pak. Kita tidak berbicara tentang besok, kita tidak berbicara tanggal 23, tapi yang jelas, ya pasti di seluruh dunia, Ramadhan Jatuh pada tanggal asas ke Ramadhan. Baik, ada sebelumnya kita berbicara bahwa Ramadhan kenangkala diartikan ibadah yang kita harus mengurangi tingkat aktivitas. Padahal sesungguhnya di dalam sejarahnya, ketika tahun ke-2 Hijriah, bagaimana Nabi Muhammad SAW berada di astrim kepada Madilah ketika itu, belum dikatakan sebagai Madilah Munawarah, belum ketika itu. Dikatakan sebagai Yathri Madilah ketika itu, sebuah kotak saja. Al-Munawarah itu kemudian. Jadi setelah terlihat bagaimana pembawa, bagaimana pemampuan bertahan dari berbagai serangan, orang-orang yang akan mengekspansi, atau kaum-kaum yang akan menghancurkan bagaimana pergerakan risalah Islam di Madilah Sul-Munawarah, dimana jadi Al-Munawarah. Jadi kota cahaya, kota yang tamburi cahaya, kota yang penuh cahaya, kota yang menularkan cahaya. Jadi jangan Al-Munawarah dimakna hanya kota Madilah. Saya secara Madini dari cahaya Madilah. Kalau bicara cahaya saya dari aku, saya bisa bicara betul. Kalau bukan senyum saya ini, kita ada senyum Madilah. Mau ke Madilah? Miliki saya. Di dalam salah satu hadis sebagai Nabi Muhammad SAW, sebelum kita bicara betul Ramadan, tentunya dikatakan, Faslatani, Lashayu afdalu minhumah al-imanu billah wa na'u lil muslimin. Ini kitab. Kitab hadis. Jadi dikatakan apa? Faslatani, ada dua hal. Dua hal apa? Lashayu, tidak ada yang melebihi dari. Tidak ada sekali. Tidak ada yang melebihi dari. Afdalu kelebihan. Artinya wadilah. Keistimewaan. Tidak. Apa saja. Yang pertama, al-imanu billah. Beriman kepada Allah. Kedua apa? Yang warna oleh muslim. Keduanya memberikan manfaat terhadap sesama muslim. Baiklah dia maupun perempuan. Al-imanu billah. Kenapa saya mengawali dengan hadis? Karena kita tahu, bicara Ramadan itu, Ya ayuhal ladin a'amanu. Kutiba alaykum. Kutiba alaykum. Kutiba alaykum. Kutiba alaykum. Kutiba alaykum. Kutiba alaykum. Tadi dibaca. Siapa? Pak Robert tadi yang baca. Pak Abus? Apa? Pak Abus. Pak Abus. Alhamdulillah. Maaf saya yang dilakukan Pak Robert. Karena gajah-gajah. Pak Robert saya berkata lagi. Ya. Makasih Pak Abus. Pak Abus sudah membacakan surat al-Bakura ayat 183. yang diseru untuk masuk ke dalam bulan Ramadan berpuasa semua manusia beriman tidak beriman karena Ramadan itu datang di seluruh seluruh penjuru tidak ada yang absen Ramadan datang ada riset hanya bedanya beriman dan tidak beriman makanya diserulah sekalian orang-orang yang beriman mau laki maupun perempuan ya mu'min-mu'minah ya kenapa tidak dikatakan parodok wajabah tidak dikatakan kutiba kalau parodok pelahak wajibkan apa wajibnya wajibnya itu sudah terkulis ada bisa gitu ya kalau ini lain kalimatnya telah aku tuliskan langsung aku sudah turunkan step surat keputusan mohon maaf kalau disini kalau menugaskan orang dikasih surat perintah tidak dilaksanakan tidak dikerjakan disepelekan maka bukan sekedar prestasi tapi bisa dicopot dan dikeluarkan dari dinas untuk kami dan bukan sekedar dikeluarkan dihukum dulu ada hukuman ringan ya satu kali 24 jam ada tiga kali 24 jam ada tujuh ada yang 30 kali 24 jam ini ada 24 kali 24 jam artinya nah yang paling berat adalah 30 kalau sudah 30 dia lepaskan memungkinkan tidak hormat karena apa karena menganggap dia tidak mengikuti perintah sesuai dengan surat perintah sudah luar biasa ditangani seperti ini jadi sebetulnya tindakan hukuman ya punishment yang berat sebut dari tentara karena hukum militer karena hukum sivil dua-duanya kenapa ya kita lihat yang kemarin ada terjadi peristiwa nggak disebutkan yang namanya kita sama-sama tahu ya gitu ketika ada melakukan kesalahan yang pertama dia dihukum dihukum dulu secara secara institusinya secara habis biarkan di luar mau ngomong apa dia secara habis oke nyata salah tapi dihukum dulu ya dihukum di dalam nggak dihukum jadi bukan hukum ketahanan polisi sementara tidak tapi hukuman itu ada hukuman mirip di tempatnya hukum setelah siap adili dari sidang sesuai dengan institusinya maka putusan ternyata betul-betul kesalahan ini pecat nah pecat selesai itu diserahkan ke situ gitu kalau situ enak salah udah di polisi udah selesai itu entah selesai jadi dua keterhinaannya ketercelaan itu dua ya nah Allah memerintahkan kutiba alaikum syia ya orang yang beriman yang diseru yang merasa seruan ini sampai kepada dirinya iman nah kita beriman kepada Allah maaf ini nggak perlu bicara tentang malaika iman kepada Allah ya nah iman kepada Allah maka apa kutiba alaikum syia diwajibkan untuk berpuasa kuturunkan surat perintah untuk berpuasa kuturunkan surat tugas ya ya ada surat tugas untuk melaksanakan kuasa ya sebagaimana aku telah tugaskan pada umat-umat sebelum kamu sekalian artinya bukan sekedar SP diberikan pada kita tapi ketahui lah oleh kalian semua bahwa aku berikan perintah ini sudah tertakar kalian mampu gitu ya maaf ada nggak orang yang puasa meninggal dunia ada yang sedang puasa meninggal dunia tapi meninggalnya bukan dengan kuasa yang meninggal puasa nggak lagi puasa ada cuman meninggalnya bukan karena kuasa setiap kita perintah Allah tidak akan menyebabkan orang itu terhina kalau dilaksanakan pasti dia mulia ada pun saat dia mengerjakan yang pas dalam mengerjakan cerita Allah pasti dia mulia ada orang sholat sujud nggak bangun lagi meninggal ada nggak kira-kira kata kita apa kita ngomongnya bagaimana ya bahagia sekali orang ya hebat sekali khusnul khatimah sudah pasti betul ya mulia apalagi apa baik Bapak Ibu jamaah remakumullah jadi kutipa alaikum usia karena kutipa ala 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 diperintahkan kuasa la ala 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 al puasa. Puasa itu akhirnya membuat kita jadi lemah, membuat kita jadi malas, membuat kita jadi tidur melubuh. Bukan. Dan puasa juga tidak membuat kita seharian penuh ngaji ke Tuhan terus. Kita tanggalkan terkait dengan bagaimana halia dunianya. Kita tanggalkan sosialnya. Kita tanggalkan berkeluarganya. Termasuk kita tanggalkan kebutuhan pribadi atas diri sendiri. Atau sebaliknya. Demikian juga terkait dengan bagaimana bangsa dan negara membutuhkan akan kita sekalian. Jangan mengecilkan diri kita. Bapak-Ibu sekalian di kehidupan berbangsa, di pembangunan Indonesia ini, jasanya berat besar sekali. Apapun cerita yang termasuk, bukan satu yang ada di sini. Jasanya besar. Negara ini terbangun, negara ini maju, berkembang seperti sekarang ini, satu di antaranya ada karya Bapak-Ibu sekalian di dalam. Terlepas Bapak-Ibu berbicara tentang bahwa saya di sini cari nafkah untuk kerja, untuk rumah tangga di sana, iya silahkan. Tapi negara ini secara keseluruhan komponen bangsa ini bekerja satu di antara, kalau nggak salah ini kaitan dengan diri ya, seperti puji film percetakan gitu ya. Betul kan? Ada karya-karya inspirasi, sesuatu yang dapat dituangkan dari dari perusahaan ini atau apa ini terkait dengan bagaimana sesuatu yang bergambar, sesuatu yang tertuangkan dalam cekatan dan lain sebagainya. Bapak-Ibu, kita sekarang bertanya terkait dengan apa benar? Ketika dua hijrah, Nabi Muhammad SAW berada di Madinah, Maka kafir Quraysh ketika itu, mereka sudah memprediksi akan besarnya bagaimana Nabi Muhammad dengan umatnya. Besarnya umat Islam di Madinah itu sudah terprediksi. Maka kalangan tokoh-tokoh kafir Quraysh bersepakat hancurkan sebelum besar. Dan ini tepat, betul dari strategi pertempuran, itu betul dia. Maka mereka mempersiapkan sebuah kekuatan untuk menghancurkan. Nah perang pertama yang dikatakan adalah perang badar terjadi. Perlu diingat, ketika Allah memerintahkan tentang kuasa, itu jatuhnya di bulan Syakban. Pertengahan bulan Syakban, turun firman Allah SWT tentang ayat yang tadi sudah dibacakan. Namun, Allah menguji, bayangkan saja, kuasanya belum. Belum kuasa. Tapi Allah sudah menguji dengan apa informasi yang datang dari intelijen bagi Nabi Muhammad SAW, bahkan akan ada penyerangan dari kafir Quraysh ke Madinah itu Murawar. Akan menghancurkan. Nabi Muhammad SAW, kekuatannya luar biasa banyak. Nah Nabi tidak tahu berapa juga kekuatannya. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan orang, cari tahu. Karena nanti perjalanan mereka pasti akan berada, sudah ditebak oleh Rasul. pasti akan ada di badan. Silahkan lihat di sana. Dikirimlah dua orang intelijen Rasulullah SAW untuk mengetahui berapa kira-kira kekuatan dari musuh. Nah kita sedikit ceritain dulu. Karena kita akan memahami tentang kerja dan tiap enerjian di bulan komodol. Ketika sampai di sana, dua orang ini tidak bisa mendapatkan informasi itu. Dia bingung harus mencari siapa. Musuhnya masih ada di sana, sementara orang badar adalah orang badar. Nah ini Rasulullah SAW pada tanggal 2 Ramadan, sudah melepas tanggal 1 Ramadan, tanggal 2 Ramadan Rasulullah SAW berjalan. Menujukan badar. Di badan itu Rasulullah mencari siapa? Betapa luar biasa cerita. Juru masa. Juru masa. Dia cari. Juru masa yang terkenal siapa itu. Sampai dengan Rasulullah memuji tentang kehebatan sampai dia menyutarakan aku puja kesanggupan untuk memasak. Dalam 1 hari memasak untuk 10 ekor peruntas bagaimana yang sudah dipesan per hari setelah peruntas sudah dapat. 1 ekor peruntas 100 orang. Rasulullah SAW jadi 1000 akan datang. orang ini bicara karena dipuja Rasulullah begitu sudah dia menyatakan demikian sebagaimana yang sudah dipesan saya sekarang ini. Untuk per hari adalah 10 ekor peruntas artinya 1000 kekuatan akan datang bersama. Terima kasih. Rasulullah SAW keluar. Jangan meninggalkan. Orang itu sadar. Aduh. Tutup saya. Ditanyakan. Itu nggak boleh. Orang-orang santa ahli perang. Perang zaman dulu. Panfensional zaman dulu. Kalau bahasanya saya sampai berinformasikan siapa saya nggak kenal orang itu. Ditanya. Kau siapa? Karena sambil berjalan. Aku. Sambil begitu. Ya kau siapa? Aku. Kan aku hijau berjalan. Siapa? Aku. Ya. Aku nggak menyatakan dia adalah Muhammad Rasulullah. Tidak. Jalan. Apa? Itu yang dikatakan dengan wenang. Ada istilah bohong-wenang. Sebagaimana sedikit saya berikan contoh. Nabi Terani pada salah satu ketiga datang. Dia ada satu memahirkan datang. orang yang terdokong-dokongan. Itu yang terdokong-dokongan. Sampai tolong saya. Tolong saya. Tolong saya. Ada apa? Saya dikejar. Akan dibunuh. Baik. Saya akan kamu sembunyi. Tuh. Saya akan sembunyi. Semua sudah. Tiba-tiba datang yang mengejar. Ketika orang yang mengejar. Dia datang. Dia menanyakan pada Nabi Ibrahim alai Salam. Apakah kau melihat orang yang lain disini? ke arah sini. Saya melihat dia larinya. Engkau melihat Nabi Ibrahim bergeser sedikit. Dari sejak aku berdiri disini aku tak melihat ada orang yang datang sejauh di maut. berbohong tidak benar-benar kalau Nabi Ibrahim lagi berdiri disini orang itu datang tergoposok kamu disana siapa kemudian datang orang kalau dia menyatakan sejak aku berdiri disini aku tidak melihat orang bohong maka Nabi Ibrahim bergeser dulu dari tempat dia menyatakan sejak aku berdiri disini aku tak melihat orang yang datang kecuali kau luar biasa baginya Nabi Ibrahim Sallallahu walaikissalam ketika berbicara biar spasis seperti lainnya Nabi Muhammad tahu kekuatan maka ketika itu maka untuk pertempuran karena memang Madinah masih baru maka pertempuran digelarnya adalah di Badang tahu kira-kira tanggal berapa pertempuran itu terjadi pertempuran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadhan di tengah-tengah dan itu nggak di suasana AC bayangkan pertempuran itu berada di Badar sendiri Badar bagaimana betul-betul turun Badar Jabal Batu disana perang kayak apa saya di pendidikan di Akmil Magelang ketika pembentukan disana kami pendidikan di bulan Ramadhan kami terasa padahal suasananya suasana banyak tumbuhan disana tapi ketika kami dilatih pelatihan pelatihan luar biasa saya berbicara di mana Nabi Muhammad dan pasipannya ketika perang Badar pada Ramadan pertama tahun ke-2 hijrah Ramadan pertama baik 17 Ramadhan mulai tapi sebelum tanggal 17 Ramadhan Nabi Muhammad pada tanggal 5 tanggal 5 itu bergerak beberapa pasipan Rasulullah untuk apa memindahkan sumur yang terkenal di Badar sumur Badar itu menjadi 5 tapi sesungguhnya ada 4 tapi jadi 5 satu lagi kamu perasaan saja jadi air yang ada sumur pindahin ke tempat pertahanan istilahnya DP ke daerah persiapan untuk pasukan Rasulullah disana ditanggung sementara pasukan dari sana menyangkanya sumur itu milik mereka artinya pasti punya dia pasukan Islam ya seberapa orang jumlahnya masih keksil ketika itu sekitar 360 orang baik sementara pasukan 1.050 sebagian sejarah sebagian orang-orang yang menyatakan 1.060 baik seperti itu adanya setelah siap pasukan itu datang mereka sudah kaget kenapa karena airnya tidak ada sesuai yang diharapkan tidak ada akhirnya apa mental mereka jatuh ketika itu pertempuran digelar dari pasukan baginda Rasulullah mental moralnya kuat karena mental ada Rasulullah moralnya yaitu air milik mereka maka terjadilah perempuan yang luar biasa bayangkan antara 360 orang dengan 1.050 orang kayak apa pertempuran ini bagaimana berat dan capainya pasukan baginda besar itu dimulai tanggal 17 Ramadan selesai tanggal 23 Ramadan mereka pulang semua dan kemenangan pada umat Islam dengan gemilanya perang badar tapi disitu Allah menurunkan pasukan pasukan apa pasukan yang tak terlihat oleh mata kita dia jungdol pasukan pasukan Allah tentara tentara Allah nah sekarang kita berbicara Ramadan datang kadangkala maaf kita berleha-leha pantas kalau kekuatan tidak ada ruh dari pasukan Allah pun tidak memperkuat diri kita kenapa harus munculkan sebuah kekuatan yang dasar pada diri kita disitulah akan muncul lebih hebat kreatifitas dan inovasi dalam pemikiran kita sekalian dan apa yang di jamah sekecil apapun itu semua berlilai ibadah misi Allah betul atau tidak kira-kira itu yang harus ada nah demikian juga sering ada pertanyaan pada saya kira-kira ketika bulan Ramadan itu kalau orang beramal kan Allah akan mengajak betul Allah menyatakan aku yang akan memberikan ganjaran berapa jumlahnya gak ada yang tahu orang menyatakan kalau bulan biasa seperti sekarang sekarang misalkan saya minum maaf contoh aja satu kembali yang memberikan air ini puluh bahara setiap satu bahara itu akan menghasilkan 70 mulir berkah rahmat karunia Allah dan yang satu pahala apa kalau saya menggunakan minum dengan baik dengan benar seperti sekarang adanya saya udah minum barusan satu kemudian saya cerah makanya jadi 70 lagi dapat dari orang ini berapa hitung orang bayangkan betapa banyak bagi Allah gak akan sumusah memberikan pahala seperti seperti seseorang begini di kitab yang sama Allah menyatakan demikian adanya barang siapa orang yang pada pagi hari dia terbangun jadi gini barang siapa orang dia terbangun terbangun di pagi hari tapi dia tidak menzolimi alal hadith seorang pun juga tidak terzolimi oleh dirinya disitu semua dosanya dihapuskan oleh Allah bangun tidur begitu bangun alhamdulillah yang sesat jauh tapi tidak ingin seorang terzolimi baik oleh perbuatan semuanya cuma gitu saja luntur semua dosa kita kalau ini gak begitu ekstrim tapi disini ada yang ekstrim sebagian menyatakan apa disini ada dikatakan barang siapa orang yang terbangun pada pagi hari dia cuma duduk saja kemudian dia niatkan ya Allah aku ingin menolong tidak menolong tapi dia langsung omong aku ingin menolong siapa saja ya Allah dan aku ingin memenuhi siapa pun maka dia mendapatkan pahala seolah-olah dia pergi haji dan hajinya mabluh ada orang bilang dia makhluk dia miskin kita miskin betul gak kira-kira Allah maha kaya bagi Allah demikian juga ketika bulan Ramadan bagaimana gairah kita kerja setiap gelas yang kita pindahkan kembali pada tempatnya setiap ruangan yang kotor kita bersihkan setiap apa yang kita menjawab tugas kita sekalian kita kerjakan itu hitungannya argonya per detik terus berjalan di sisa Allah dengan hitungan bukan satu bukan sepuluh ingat bukan tujuh puluh dan bukan tujuh ratus tapi dia berseripat hanya khairun menanti syahrin itu terkait dengan satu detik di malam Lailatul Qadar betul gak satu detik maaf datangnya itu lewat set pikiran saya dikir semalam sumput dia lewat seret manakala engkau sedang terjaga ketika itu Allah akbar terpadar lewat maka engkau dapat kairun albisyah itu nah ketika engkau beribadah di siang hari seperti itu maka Allah kalau kita kerja 8 jam Masya Allah berapa banyak yang bisa lebih besar daripada khairun albisyah ini itu maksudnya ini yang tidak dibahas kita terpaku kepada khairun albisyah Lailatul pada malam hari kita siap padahal itu hanya satu bagian daripada Ramadan dan itu hanya sesaat sekali kalau ini kurang dipercaya diakini kita ambil balik ke belakang rajab syahrullah wa syahban syahr wa ramadhan syahr umat rajab bulannya Allah syahban bulan Rasulullah wa ramadhan syahr umat sedangkan ramadhan bulan umat kita bicara tentang bulan rajab rajab itu bulannya Allah Allah menampakkan sesuatu yang manusia secara umum bingung mau memberikan jawabannya bingung mau yakin betul yang yakin pun jadi kenapa karena Allah menunjukkan sesuatu yang gak mungkin Nabi Muhammad berudan jasadnya dia bisa mi'raj melintasi tujuh lapis langit dia sederat sampai dengan berhadapan Allah subhanahu wa ta'ala itu lihat sana saya tanya bagi Nabi Muhammad bagi Nabi Muhammad mi'raj dengan satu malam mana harga yang hebat mana mi'raj betul gak kira-kira mi'raj Nabi Muhammad lebih daripada Khairul min albishah syah tapi Nabi Muhammad sallallahu wa ta'ala subhanallah 10 malam terakhir tetap dia menanti kenapa karena ada sebuah kerimbuan Khairul min albishah bukan Khairul min albishah makna bulannya tapi Khairul min albishah adanya syatohat ini yang harus menjadikan bahan buat kita sekarang syatohat itu adalah bagaimana ketika seorang hamba rupunya ini mendapatkan kebahagiaan seolah-olah betul-betul dia melihat menatap dan ditatap oleh Allah subhanallah akhirnya Allah menafikan semuanya pangkat jabatan harta kekayaan keluarga tidak ada semua yang dilihat tidak ada yang ada hanya disitu tatasan air mata akan dosa dan kesalahan yang dia ingat disitu tatasan air mata dengan sedikit simpul senyumnya bahagia aku tak seberapa ibadah tapi kau banyak menerimah dan dialog asik ketika itu di bulan orang-orang yang gigih bekerja tidak lama tidurnya orang yang berpuasa itu kan ibadah tidur saja beribadah apalagi kerja itu logika berpikir yang harus kita pakai baik bapak ibu jamah sekarang jam berapa jam 6 kita pengen pagi yang sepuluh terkait dengan ini tetapi semua harus dibatasi kalau makan itu kalau lagi enak berhenti deh jangan terus kalau kita mau makan tunggu lapar itu pasti enak kalau sudah ingat makan tidak akan ada rasa baik bapak ibu jam 50 untuk bekal kita sedikit saya akan berikan bekal buat kita semua buat saya yang pertama bahwa walaupun sekarang ini belum masuk bulan ramadhan tapi insyaallah kita sudah ada diambang ramadhan maka berbanyak istighfar kalau bisa banyak baca kalimat satu kali dengan benar cara bacaan lah la la ilah illallah baik begitu boleh boleh-boleh saja tapi yang dimaksud dengan hadis ini adalah la ilah illallah Oh benar bacaannya, maka Allah akan melundurkan, menggugurkan, menghapuskan, meniadakan 4 ribu dosa besar dan dosa kecil yang otomatis hilang. Para sahabat bertanya, ya Rasul, kalau orang itu sudah banyak membaca lahir-lahir, lantas yang lainnya, maka diberikan pula kepada keluarganya, bapak, ibu, suami, adri, tatap, amat, ibu, tiga liar, keluarganya. Jadi, kalau kita mengetahkan, ah enggaklah, aman masih-masih, iz, kau manusia, ini Allah ya. Gitu ya, harus ikat, bagusnya Allah. Saya besar orang. Perang habil, perang habil, penguluan perang dunia bedoh, penguluan perang kebahar, short gak, lagi gak, saya lihat berapa banyak tahu punya siapa tahu bukan ratus ribu ratus juta miliar yang masuk Alhamdulillah bisa ketayang apalagi orang yang beriman Allah sudah menjanjikan di ahli aku berikan ampunan itu pada keluarga walaupun keluarganya aku kasih makanya jangan kalau ada orang di Indonesia itu ada yang meninggal jangan belum tahu ilmunya jangan kita harus berdoa ya Allah mereka berbuat seperti itu mereka tidak percaya kepada Allah ya Allah terima-terima ya Allah mungkin aku tidak aku sesuai dengan track ini ya Allah tapi terima dia terima juga aku kita paling bagus ya cukup disini tidak wali jironi dan tetangga-tetangganya teman kerabat sahabatnya dapat ya apakah yang hidup Islam lagi Islam perempuan Islam yang banyak yang tidak yang tidak yang dapat ya insya Allah rahmat Allah lebih besar lebih menggaburi daripada marah baik jaman akhir-akhir maku gua karena sudah ada gitu ya untuk puasa untuk bagaimana apa namanya terkait dengan kaifiatnya dan semuanya memang waktu agak panjang saya juga bukan tidak ingin sampai nanti jam 7 atau jam 8 malam tapi saya sudah ditunggu ada acara lain saya sudah ditunggu sebab saya terlambat ini bukan karena sengaja tadi saya masuk jalan tol ternyata dua tol ini dari Jati Asi Cilangkom itu itu total macet berhenti berhenti ternyata kemudian saya coba pakai jalan yang bingung jalan rata jalan rata tidak bisa akhirnya bismillah jalan yang Allah tunjukin saya jalan pakai jalan bukan rata tapi keluarga itu nanti di Pondok Gede dari Pondok Gede Jati Waringin akhirnya jalan pecah kayu pecah kayu pecah kayu ke atas ke apa yang suroso jalan suroso terus jadi muter ke sana tapi demi untuk Bapak Ibu sekalian khususnya karena Allah mudah-mudahan bisa berhasil saya sampai eh walaupun sedikit mudah-mudahan sebelum saya tutup saya membaca di dalam satu kitab ini saya sudah ringkas kitabnya namanya kitab ikan saya pernah jiara datang ke beliau adanya di Alexandria ya di Alexandria Mesir sana kurang lebih dari Mesir kayu 3 jam perjalanan saya di sana disini dikatakan man asrafat birayat asrafat mihayat siapa orang yang ketiga awalnya sudah bercahaya maka akhirnya bercahaya dari awal bercahaya gembira dengan senang datangnya Ramawad kita laksanakan masuk Ramawad yang pertama sholat timah waktu jangan kita tinggalkan tepat waktu berjamaah ingat puasa puasanya sambil dihisap oleh kita iman puasa kita bukan karena badan ingin diuruskan puasa kita maksud bahwa aduh badan ini enak kolesterol jangan puasa karena iman kepada Allah maaf ini saya gak punya cara maksud yang lain saya juga menatap ini bukan menatap anaknya dari sini bagus-bagus kalau saja saya sendiri masih sendiri masih sendiri terus saya akan memilih salah satu dari yang ada terima kasih lima waktu berjamaah jangan tepakan ngaji kurang saat yang paling tepat sehari minima kita lima juta kalau bukan sepuluh satu hari ingat tidak menjadi halangan kerjaan kita lima juta tetap tidak akan menganggung pekerjaan beri jam beri jam jangan khawatir saya mungkin boleh bicara banyak saya punya kerjaan tapi untuk yang satu itu ternyata masih banyak waktu dengan lima juta sepuluh juta saya masih banyak waktu dengan sepuluh juta sehari maaf tiga hari sekali masih banyak waktu belum lagi sholat serta-sertaan serta-sertaan masih banyak waktu semua kerjaan ingat ini prajurit baik prajurit yang seperti itu masa kita enggak itu maksud saya baiklah bapak ibu jamaah jangan lupa salat salat tahajudnya salat Tuhannya berbagi rumahnya dan orang tua jangan sampai sakit hati suami kalau bisa layani walaupun hanya cuci tangan dapat cuci sampainya ingat keluar dari jari gemari air itu dosa kita luntur semuanya demikian juga suami-suami sekecil apapun bawa pulang ke rumah kalau bisa apa yang kita dapatkan tidak kita sentuh dulu kasih kan insyaallah kalau saya di rumah ada 8 orang 8 baik kita dapat kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullah kalau kurang setiap hari Sabtu Insyaallah saya di TVRI rutin untuk mengisi Sabtu pagi TVRI nasional jam setengah lima sampai jam pagi silahkan kalau memang perlu juga untuk hubungan telepon silahkan ditulis nomor saya 08 kalau mau misalkan konsolasi masalah apapun silahkan tulis 08 18 08 1 8 saya ulangi 08 1 8 6 7 4 3 8 6 08 1 8 08 8 Masya Allah Bapak Ibu semua Masya Allah khusus dari channel disampaikan boleh kita bisa bersama untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah baik Bapak Ibu karena sekarang sudah sampai mungkin kita bahas apa-apa Bapak Ibu Bagi Bapak-Ibu yang saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih